Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatan yang berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium Setwapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat baik melalui pendidikan agama maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermatabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad islah, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dahwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai wapres, Ma'ruf telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antaragama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di PKB dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi, saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Suruh Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi Kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Untuk melakukan perbaikan, ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.